Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANERB, telah menerapkan kebijakan reformulasi dalam seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK, teknis tahun 2022. Kebijakan ini telah melalui proses pembahasan bersama Badan Kepegawaian Negara, BKN, serta instansi terkait. Menteri PANERB, Abdullah Aswar Anas, mengatakan, reformulasi seleksi PPPK teknis adalah bentuk afirmasi yang diberikan pemerintah kepada peserta XTHK II atau peserta tenaga non-ASN atau honorer yang telah mengabdi selama ini. Setiap kebijakan yang dikeluarkan mempertimbangkan berbagai aspek yang komprehensif dan diharapkan berdampak tepat kepada seluruh pihak, tentu belum bisa menyenangkan semua pihak. Tetapi prinsipnya adalah kami mengoptimalkan proses reformulasi dengan afirmasi kepada peserta XTHK II atau peserta tenaga non-ASN atau honorer yang telah memiliki rekam jejak pengabdian di setiap instansi pemerintah, ujar Anas. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANERB Alex Denny menjelaskan, dalam kebijakan reformulasi PPPK teknis, semua aspek dipertimbangkan dan dicermati. Pertimbangannya adalah yang pertama kita memberikan afirmasi kepada yang telah mengabdi, yaitu XTHK II atau peserta tenaga non-ASN. Ini aspek keadilan mengingat mereka telah bekerja di instansi pemerintah. Lalu kita juga harus tetap menjaga kualitas dalam proses rekrutmen ini, sehingga reformulasi ditetapkan dengan perenkingan terhadap peserta YG memiliki hasil tes yang tinggi secara berurutan, kualitas tergambar dari hasil tes terbaik yang dihasilkan peserta, papar Alex. Seperti diketahui, Kementerian PANERB telah menerapkan kebijakan reformulasi seleksi PPPK teknis 2022. Hal ini dilakukan untuk optimalisasi formasi yang belum terisi karena tingkat kelulusan yang rendah. Pengisian jabatan diberlakukan terlebih dahulu bagi XTHK II yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Jika masih terdapat formasi yang belum terpenuhi, maka kebutuhan diisi oleh peserta non-ASN atau honorer yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Berdasarkan hasil kelulusan, lanjut Alex, keterisian formasi sebesar 250.432 orang lulus seleksi PPPK guru atau sekitar 78,5 persen dari total formasi yang ditetapkan. Sementara untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan yang lulus sebanyak 69.455 atau 78,6 persen. Sedangkan PPPK tenaga teknis yang dinyatakan lulus sejumlah 51.687 atau 46,8 persen. Setelah reformulasi, kenaikan kelulusan PPPK tenaga teknis menjadi sekitar 70 persen, tepatnya 69,60 persen, sebanyak 76.867 orang. Alex menambahkan, total PPPK yang terekrut pada seleksi tahun 2022 adalah 396.754 orang, di mana 38.820 atau hampir 10 persen diantaranya adalah pelamar kalangan umum dan selebihnya berasal dari XTHK2 serta tenaga non-ASN honorer. Khusus untuk PPPK teknis yang direformulasi, dari total 76.867 yang diterima, 10.520 atau sekitar 13,6 persen diantaranya dari pelamar umum. Menteri Anas kembali menegaskan, pada prinsipnya setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi CSN sepanjang memenuhi syarat. Untuk teman-teman yang belum lulus, kami berharap jangan berkecil hati. Masih ada seleksi tahun 2023 yang kami upayakan akan ada terobosan kebijakan dalam pengadaan ASN, termasuk dari sisi soal seleksi agar senantiasa relevan dengan perkembangan zaman dan tetap memenuhi kualifikasi kebutuhan suatu formasi, pungkas Menteri Anas.